konten dong sini tadi bongkar nih rumah di sini ada sengaja kita bikin dua fondasi besar ya fondasi besar itu buat balok antilever di atas enggak pakai tiang tengah dipakai besar di sini masuk ke dalam nih masuk ke dalam daerah depan ini ada kandang kucing kandang kucing eh Pak nih ada beberapa titik nih ya udah kita gali-gali nah ini gimana konsep ininya duit konsep bikin tangganya ini yang lama ya tangganya ya waduh ini kok kayak gini ya terus kalau bawa barang kena di sini mentok-mentok di sini belokin barang di sini manuver waduh kacau juga nih ngedesain hahaha ini mau didesain tangga kok kayak gini ya naik barang besar ini enggak bisa manuver kayak gini hindari ya teman-teman kalau mau ngedesain harusnya di sini dibongkar bikin void tinggi ah oh ini udah dibongkar nih Wah kayu-kayunya hancur nih rayap semua nih tuh tuh rayapnya parah rayapnya parah bener-barah bener kita bongkar nih nih kemarin ada besi balok nih baloknya L tuh sambungannya kelihatan baloknya besar tulangannya ternyata kecil jadi kelihatan kelihatannya aja besar tapi tulangannya mah kecil kemarin ada cuennya patah kita ganti semua daerah bawah ini ada lapangan basket kita turun lewat sini aja yuk lewat tangga putar tangga putar nanti kita relokasi tetap akan kita fungsiin lagi duit ini atapnya dibong semua ini duit ya atapnya ini enggak ada yang kepake ya atapnya enggak kepake ya ini baloknya nih ini baloknya nih bongkar semua nih tuh kelihatan patah-patahannya tuh balok tuh waduh nih nih bongkar ini ini bongkar dari sini nih dari sini ke sini ini ke sini ini bongkar nih ini baloknya nih ya ini kan kelihatan ya daerah sini aja ini aja pertahanin nih dari ini yang pertahanin sama ini kan ini kan udah digigit sama apa sama tembok kalau ini kan enggak ada dia di sini nih ya ini bentangannya empat meter kan dia nggak pakai tulangan nih bongkar aja nih semua ya eh kenapa nggak pakai sendal Bos aduh kamu udah kebal ya ya ambil genteng juga ya bongkar ya ya ini pertahan nih duit nih bertahan ini bongkar nih nih bongkar juga nih duit Mas instalasinya coba lihat Aduh parah banget instalasinya nih tuh pakai lakban-lakban diikat-dikat biasa gimana di setiteng kenapa duit nah setiteng gimana udah dicek jangan bikin drill dulu di disiram ya di depan itu enggak ada keluar cuman ngalir ya ngalirnya kemana hahaha disiram disiram ngalir di paralon safety tanknya keluar enggak Aduh ini gimana nih perencana safety di titik safety tanknya dimana ini safety tank ini jalur safety tank enggak ada yang keluar coba cek dari atas coba kamar mandi atas semua kamar mandi siram Coba karena beberapa kamar mandi tuh iya coba siram semua coba atas sama bawah ya coba siram semua deh punya dihabisin Pak ya dihabisin ya tapi ini atap apa-apa bahannya ini Mas Dwi genteng genteng bongkar enggak dipakai lagi masa genteng selandai kayak gini cuma 10 derajat ini bocor terus-menerus ini ada ini ya ini nanti kusen-kusen rapihin rapihin ya taruh disiram tes dulu yang mana gunang mana oh gitu ya udah nggak apa-apa aku tidak sama ah kepake semua ini pintu-pintu ini daun-daun pintu semua dipakai kecuali yang kusen kayu udah nggak kepake ya nggak apa-apa pakai dipakai lagi ya ini semua dibongkar nih Dwi ya ini balok ini udah paham ya ini kita bongkar yang ini ini kan segaris nanti Dwi itu kan hilang itu hilang ini bikin segaris ya bikin segaris bikin nanti lu cek lagi pembalokannya disini nih ya biar bener lah ya secara struktur juga bener udah disirah Mas itu ngambil air ya di atas ya tiang gitu dari beton atau dari besi yang mana ke ini yang tiang-tiang dengan k2 k2 beton aja nggak apa-apa iya gambarnya udah ada kan iya pakai itu aja pakai beton aja nanti kalau nggak nemu Dwi Dwi kalau nggak nemu bikin jalur aja baru itu pipa paralonnya dia kayak di satkan itu dia dihancurin langsung lari ke nggak bisa ya 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 tahu biosafety tank emang dia nggak ada paralon kayak gininya nih nggak kayak gitu tetep aja ada Hai sistem biosafety tank airnya dari flak dari kloset ditaruh jalan itu air dia jalan sama kayak safety tank baru dimasuknya di bio di bio baru diurai masuk dulu tuh sama kayak safety tank di kotak box pertama hancur baru pindah kecuali disitu kalau dia pakai bio makanya yang punya rumah harus saya tanya yang punya rumah antar aku tanya yang punya rumah deh ya ini kalau dia pepsi peternya mana posisinya ya bilangnya disini cuma nunggu dari sini di kamar itu masih gelap juga nih jadinya nih ini kupas dulu Dwi ini kupas dulu ini kupas dulu nanti dikupas level ya saya level lama ini teras ini ini harus level nanti nih ya ikan nanti dikupas juga di dalam ya ya wes lah ya oke deh ntar kita laporin report progresnya selanjutnya seperti apa renovasi rumah di gimana sih Mehmet cikokol siu Bang Mandor ini kan di belakang ini hilang nih hilang sampai belakang udah terbayang udah lagi nggak ada lagi nggak ada lagi nggak ada lagi nggak udah kalau yang berbawah siapannya itu lah yang masuknya jadi anyone involved setting ya ya know don't know Anda I I I selamat menikmati